Intro Wana zilan bersyaw siruh al qur'ana iqor'ana iqalama huduqisikimbersyina ngedikani Allah anil hudusi sanggih unsur kemakhlukan Jadi kabeh kalam uwah kudubu arani qodim Nak kalam uwah qodim berarti apa wais yang terkait Allah kuduh qodim Kuduh terbebas sanggok unsur hadis Misalnya ada Allah cerita ada qur'an Allah itu setiap perempatan malam turun ke bumi Ya maksudnya Allah mendun ke langit dan ke bumi Padahal mendun itu pekerjaannya barang hadis Ya kita tak? Maksudnya Allah misalnya ada hadis Tuhannya ada qur'an Tuhannya qur'an ada hadis Allah itu turun ke bumi Maksudnya apa? Rahmatnya Allah di sulu-sul laylil akhir itu dekat Bukan Allahnya yang turun tapi rahmatnya yang itu turun Kayak misalnya presiden ngirimi kue duwik Tentu orang bilang Wah Pak Jokowi itu sangat dekat dengan kiai A Masa dekat fisik Akan jagungan ngalor ngidul kan Kalau malam langgar sosial apa? Distancing Maksudnya dekat itu sering ngatur-ngaturi hadiah Nah itu kan orang akan tahu proporsi kata dekat Faham apa kata apa? Dekat Ya sama Allah dekat dengan hambanya Tentu tidak dengan makna fisik Tapi dekat rahmatnya, dekat peparingnya dan sebagainya Semua yang terkait Allah kita bebaskan dari unsur khawatis Wah daranwadiyah siro inti kau mahu ing siksani Allah Maksudnya kau yukudu wadi di siksa Allah Dengan meyakini Allah mirip makhluknya Karena semua kekafiran dimulai dari tajbeh Allah disamakan dengan makhluknya Setiap nas yang menunjukkan Allah itu mirip barang khawatis Misalnya kadaswaw ya duwoi foko Maka kita takwil sesuai panduannya Allah sendiri Yang ada di Quran Itu jenis apa? Allah memandu kita dengan kaedah baku Ya sudah itu panduan kita Kalau Allah tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya Berarti nanti ya duwoi maknanya orang tangan Tapi kekuasaan Jadi kita nakwil Quran dengan ketentuan yang dibawa Quran sendiri Quran kan punya maklumat Laisa kamislihi se'un Allah tidak akan sama dengan apapun Berarti Allah mirip makhluknya Maka apa? Setiap nas yang menunjukkan Allah mirip barang hadis Maka ditahmilkan sesuai panduan yang ada di Quran itu sendiri Misalnya apa tadi? Laisa kamislihi se'un Nah itu yang memandu semua kita Sama Nabi juga gitu Nabi itu satu figur Yang di statuskan Allah sebagai panutan Nah kalau sebagai panutan kok doso Berarti doso juga harus dipanuti Nah itu kan barang saya tidak benar Saya ulang lagi ya Nabi itu kan figur yang menjadi panutan Nah anak Nabi doso berarti doso juga harus ditiru Karena Nabi itu panutan Nah maka kalau Nabi dikatakan dosa Harus kita takwil Karena tidak mungkin Allah nyari adno doso Nah kenapa kita takwil Nabi kan panutan Berarti dosanya juga panutan Nah itu rusak kan? Logika itu kan rusak Nah karena Nabi itu di statuskan Allah sebagai panutan Maka semua kesalahan yang ada pada Nabi itu tidak dosa Tapi murni basyariah yang nanti jadi solusi ketika kita ngalami hal seperti itu Kalau masalah sholat dua rokaat Nabi itu nanti dengan buju ini Ya macam-macam Orang kok terus Waminah syariah tukaran dengan buju Kamawah kok Alin Nabi Salwa Oh kaya stres ya Wamin sunnah di Rasulillah dengan dengan buju Kamawah kok Adalikali Rasulillah Bocah kok Itu nambus warga tak gugat Yakin lah Orang mau maksudnya Nabi itu berpikir Yang umat itu wakil-wakil di buju ini Terus Nabi menyontohnya Ini kalau di luar biasa tinggal sholat tinggal Nah itu saya ingin berpikir Gue di luar biasa malamnya memang hamba Kalau dirati kayaknya Wah ya ribet Buju yang lebih Dan di luar biasa Susah Aku yuguman masyarakat Roto-roto buju ini Deneng kok susah Car aku seneng deneng Beneran 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 Kalau motor hanya satu Ya itu anekdot tapi masak akal Car aku lah setuju Kalau motor tiba-tiba Bintik ranyam Jadi Nabi ya tahu Dineng boju ini Ya suwi kan Saang bulan Suwi Pertama Habsa ambil Fatimah Tapi orang wadah itu Cengjus Ngeneng itu Gak lega Nak tanang aku tak Nabi jadib itu Kudu kasil ngenteng kapal Gerakannya kan luar biasa wak Imbargo masalah wak Imbargo masalah Tapi nabi kekasihnya peneran Malah didawi intatu Failawai faqat saghatquluh Hukumah wa intatu Aaruh alihi Fainnau wahu maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin Wal malaikat wa fadadadali Kado Nabi malah wasyik nih masyrobah Masyrobah itu Nggun sembunyini nabi 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 di peneran Bik Jibril Kadang-kadang suhabatnya Ngaji Tak karena Jangan dinding buju Mutolah itcon Ambe rafam Mutolah itcon Bujumu ngeteng Rafaam boleh Kamu sih Rafaam boleh jim Sati Paling bujumu langsung Gendeng Caraku jadi buju Rumah sama Aku darah ini paham Aku serau Aku tidak paham Jadi Jadi nabi aku Dining buju ini orang kok terus Dining syariat Ben wong ngerti caranya Dining buju Asik dengan dunianya Sendiri Aku harus praktek Rung tahun No Wastakilu didudhi sifati Fihakkih kalkaunifil jihadi Wastakilu lanmukhalwudhi Dudhi sifati Pemwaliannya ikilah Biro-biro sifat Fihakkih dalam haki Allah Wastakilu Kalkaunifil jihadi Dalam arah Bersama Allah Layakta Juhilah makan Walah Ila Zaman Ini serta logika Teman-teman Soalnya Allah Kiyamuhu Binafsi Tidak Sampai Allah Duhi kursi Duhi singgah sana Berarti Allah Butuh kursi Kafir Kalau Allah Zaman Rungu Kursi Allah Wujud Dan ketika Wujud Duhi kursi Duhi Aras Bahkan Aras Sampai kursi Yang butuh Allah Soalnya Istilah Allah Kursi Allah Istilah Istilah Raja Di istilah Duhi singgah Sana Itu mau istilah Hakik Allah Tidak butuh Itu semua Karena Allah Kiyamuhu Dinafsihi Allah Berdiri Sendiri Eksistensinya Tidak butuh Yang lah Misalnya Nabi Panutan Lalu Ini kok Dining Buju Ya Itu Bincu Contoh Umat Dining Buju Cara Bicaranya Mau Asyik Pengeram Faham Ya Ambil Mutolah It Kon Muntak Mantuk Tak Muntak Mantuk Saya Gau Ngerti Jumlah Faham Muntak Mantuk Kenapa Muntak Mantuk Jumlah Angel Jadi Mantuk Tidak Faham Jumlah Gajiku Cari 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 Serah Mulai Disik Akhirnya Cocokan Tidak Sering Mutolah Bagi Dining Bucu Ya Tidak Mereka Dining Bucu Muntolah Meskipun Bucu Tanggamu Yurang Ngandul Tidak 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 Solusi Tidak 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 berapa rata adab kita lakukan macam-macam kita sabar kita kira, sabar tidak usah protes gusti kelompon, goblah gusti masak-gobblah tidak berpikir, tidak usah protes tidak usah semenengah itu salim itu tidak usah protes mengiraan keresan itu tidak usah sukses malah orang yang mengajikan kalau yang mengajikan, umat ribet tetap penderitaan di bangka anak-anak aku yakin, aku orang yang mengajikan umatnya kesel harus ribet seperti goblah ribet seperti saya, melarat seperti apa lewat melarat tradisi itu, itu saya menganggap dengan perakatan agar orang bedok dibedok hahaha nah dana anak suka orang karawan bodoh orang ngalim yang ngomong harus ini ini hukum Jumatan tidak ada covid ini dia tidak bisa ngaji ke bagas ini itu dana anak bisa ngaji malah fatwa nah ini sebenernya gini kira paham sidik-sidik ngaji baru kita beda kok mau ngaji dikos bakpaham mau keterangan gini serau sah balen ini hahaha aduh ribet ribet ya pokoknya urip nih makanya takut di pengirahan di mata mau apa di dunia ini apa yang di dunia nyaksa ini tidak jalan pengirahan tidak kulau tapi apa yang di dunia tapi ngepuran ini jalan gede ya itu yang teras teras warga hahaha serau sah protes ya jadi Athletic seperti yang Rizky Hilgina seperti Allah Rizky yang suka ada yang harus kuwanteng alim, suka ada yang harus kuwanteng alim, Putra Nekiyai, suka keramat kita harus protes ini aku kerasannya